Seperti kata Bas Dandil, memang ini pertaruan. Kalau IBN sudah masuk kota, yang masuk kota, kemudian topnya camia, persyaratan kita juga sudah masuk kota, apa-apa kan yang tahu ya, malah masuk berhimpi ya. Nah ini harapan kami kepada anak-anak pemuda Muhammad. Jadi ini permainan memang tinggal empat setengah bulan lagi. 17 April itu akan ada pertaruan yang terakhir. What? Netralitas Muhammadiyah itu, sekali lagi, tidak terbeli dan Muhammadiyah tidak akan terbelah. Meski tak lagi menjabat sebagai ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah sejak dua dasar warsa silam, Amin Rais tampaknya masih ingin menancapkan pengaruh di persyarikatan. Selain ingin menggiring ormas Islam kedua di Indonesia ini untuk terlibat dalam politik praktis, Amin pun berupaya membawa organisasi sayap kepemudaan Muhammadiyah mengambil jalan politik seperti yang dia kehendaki. Meski di permukaan proses pemilihan ketua umum pemuda Muhammadiyah terlihat adem, namun sesungguhnya ada upaya membawa pemuda Muhammadiyah masuk skenario politik kelompok tertentu. Semakin kesini, Sengkuni Amin Rais, Semakin kasihan, Saya melihatnya semakin tua itu bukan malah semakin tobat. Sengkuni Amin Rais, Semakin kasihan saya melihatnya. Semakin tua itu bukan malah semakin tobat, mendekat kepada Tuhan, malah semakin aneh-aneh tingkah lakunya. Bahkan tempat basis masanya di Muhammadiyah, dia mencoba untuk pengaruhi, dia mencoba untuk masukkan agenda politiknya, tetapi tidak dihiraukan. Kasian banget. Sudah terbuang di internal Muhammadiyahnya. Sudah dihiraukan dari internal Muhammadiyahnya. Sudah tidak mendapatkan pengaruh yang besar di internal Muhammadiyahnya. Karena nafsu politiknya. Kita simak sama-sama nih sekarang. Ada yang sedang rame sekali. Haduh. Jika skenario berjalan mulus, bukan tidak mungkin Amin Rais akan lebih mudah mengendalikan kekuatan pemuda Muhammadiyah di bawah Ahmad Fanani dibandingkan calon kandidat yang lain. Namun kabar baiknya, para kader pemuda Muhammadiyah tak begitu saja larut dalam gendang irama yang Amin Rais mainkan. Para kader pemuda Muhammadiyah yang memiliki hak suara dalam muktamar ke-17 lebih memilih Sunanto, ketimbang calon yang didukung oleh Amin Rais dan Dakhmil Anzar. Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam yang memiliki saham besar bagi perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Jutaan jamaah yang tergabung dalam persyarikatan tentu saja menjadi incaran siapapun yang menapaki tangga kekuasaan. Sudah barang tentu bagi siapapun yang ingin menarik persyarikatan dalam memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon, bakal memiliki daya tawar politik yang luar biasa. Namun sungguh beruntung, persyarikatan tidak mudah tergoda oleh kekuasaan. Yang paling penting bagi kami adalah jangan bawa secara organisasi untuk mendukung satu sama lain. Jadi Muhammadiyah diberikan ruang yang sama, setiap kandidat diberikan ruang, biarkan kader-kader Muhammadiyah yang kan sudah ada pedoman memilih pemimpin juga sudah ada. Semua kategorinya sudah ada di Muhammadiyah dan saya kira Muhammadiyah memiliki pemilih yang cerdas tapi tetap harus bertanggung jawab. Jadi tidak harus dipaksa karena pemaksaan kehendak itu juga akan berimbas pada pilihan yang kemungkinan tidak rasional. Terpilihnya Sunanto sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah boleh jadi sebagai isyarat jika pengaruh amin rais di organisasi tersebut semakin menipis. Mendekat kepada Tuhan, ee malah semakin aneh-aneh tinggal lakunya. Bahkan tempat basis masanya di Muhammadiyah, dia mencoba untuk mengaruhi, mencoba untuk memasukkan agenda politiknya. Setidaknya, ini terjadi sehari sebelum pemilihan Ketua Umum berlangsung. Di kalangan peserta Muktamar, beredar sebuah undangan untuk hadir dalam sebuah pertemuan di lantai delapan sebuah hotel yang akan menghadirkan Amin Rais dan Dahnil Anzar Simanjunta, sang Ketua Umum Demisioner. Dalam video yang beredar tak lama setelah pertemuan berlangsung, selain Amin dan Dahnil Anzar, turut memberikan pidato di hadapan para kader yang hadir, yaitu salah satu kandidat Ketua Umum, Ahmad Fanani. Seperti kata Mas Dahnil, memang ini pertaruan. Kalau IBN sudah masuk kota, yang masuk kota, kemudian topnya camia, persyarakat kita juga sudah masuk kota, apa-apa, kan, ya, malah masuk kota. Nah, ini harapan kami kepada anak-anak kemudian Muhammad. Jadi, ini permainan memang tinggal 4,5 bulan lagi. 17 April, itu akan ada pertaruan yang berakhir. Terlalu mudah membaca langkah Amin Rais yang langsung turun gunung ikut mengarahkan dukungan terhadap salah satu calon Ketua Pemuda Muhammadiyah ini. Tentu saja, ini terkait pertarungan menghadapi pemilihan Presiden April tahun depan. Kita akan mendesain bagaimana kontribusi kader-kader terbaik Muhammadiyah untuk kebangsaan, politik yang santun, beradab, itu saya kira akan ada di tangan kader pemuda Muhammadiyah. Organisasi mampu memfasilitasi dan mampu menggerakkan, menjadikan kader-kader terpilih nanti sehingga nilai-nilai Muhammadiyah akan dibawa ke rana kebangsaan ini. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilu, utamanya pemilihan Presiden, menjadikan suksesi di organisasi sebesar Pemuda Muhammadiyah menarik minat para pihak yang memiliki kepentingan dalam hajat lima tahunan untuk menancapkan pengaruhnya. Termasuk soal tudingan Amin Rais atas keterlibatan Ketua Umum dan Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam melakukan intervensi Jalan Nyemuk Tamar Pemuda Muhammadiyah. Sunanto, atau biasa dipanggil Cak Nanto, lebih banyak bergerak di wilayah kultural di persyarikatan. Jalan panjang yang telah dilalui dalam proses perkaderan, utamanya saat berada di ikatan mahasiswa Muhammadiyah, menjadikannya memiliki jaringan kuat di Pemuda Muhammadiyah. Lelaki kelahiran Sumenok 38 tahun silam ini telah aktif di Muhammadiyah sejak tahun 1997. Tepatnya, di tingkat ranting ikatan remaja hingga ikatan pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sumenep. Karirnya di Muhammadiyah makin terasah saat Cak Nanto melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Pada periode kepengurusan 2004-2006, dia mendapat mandat sebagai Ketua Bidang Kader Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berikutnya, Sunanto langsung mendapat amanah sebagai Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah. Karir Sunanto di Organisasi Ekstra Kampus ini pun semakin cemerlang. Pasca muktamar ke-13 IMM di Bandar Lampung, Cananto masuk dalam jajaran Ketua Pengurus Tingkat Pusat hingga akhirnya, membawanya pada kepengurusan tingkat pusat Pemuda Muhammadiyah, yaitu Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga PP Pemuda Muhammadiyah dan Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya Jangan lupa like dan subscribe dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.